Hai students, di video kali ini kita akan belajar lesson 6 atau materi ke-6, yaitu tentang simple present tense. Kita mulai ya. Siapa di sini yang sudah pernah mendengar atau sudah tahu apa itu simple present tense? Nah, mesti saya yakin banyak dari kalian yang mungkin belum pernah mendengar tentang simple present tense. Jadi, simple present tense adalah peraturan dalam membuat kalimat bahasa Inggris jika di dalam kalimat tersebut mengandung kegiatan atau aktivitas atau kata kerja yang dilakukan secara berulang-ulang atau kegiatan tersebut berupa fakta yang dari dulu hingga nanti tidak berubah. Jadi, dalam membuat kalimat bahasa Inggris, kalian harus tahu ya, kita mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang simple present tense. Bisa juga simple present tense diartikan sebagai peraturan dalam membuat kalimat jika di dalamnya itu terdapat aktivitas atau kegiatan atau kata kerja yang sifatnya berulang-ulang atau konstan dilakukan. Sampai sini, paham ya? Kita lanjut ke contohnya. Nah, seperti yang sudah misdi sebutkan tadi, bahwa simple present tense itu mempunyai keterangan waktu. Di sini adalah contoh keterangan waktu dalam simple present tense yang bisa kita lihat dalam kegiatan atau aktivitas yang rutin dilakukan. Yang pertama ada selalu, kemudian yang kedua ada sering, yang ketiga ada setiap, ya misalkan setiap pagi, setiap sore, atau setiap malam. Kemudian di bawahnya lagi ada setiap juga, seperti setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun. Jadi, beberapa contoh di situ adalah contoh untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan secara rutin atau sering dilakukan. Selalu dalam bahasa Inggris adalah always. Sering dalam bahasa Inggris adalah often. Kemudian setiap pagi, yaitu every morning. Jadi setiap itu every ya, tinggal kita menambahkan setiap apa. Misalkan setiap pagi, yaitu every morning. Setiap sore, yaitu every afternoon. Setiap malam, yaitu every night, atau every evening. Kemudian setiap hari adalah every day. Setiap minggu adalah every week. Setiap bulan, yaitu every month. Dan setiap tahun, yaitu every year. Ini adalah contoh keterangan waktu dalam Simple Present Tense. Sekarang kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Nah, dalam membuat Simple Present Tense sentence atau kalimat Simple Present Tense yang menggunakan kata kerja atau verb, ada tiga jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Tapi kali ini Miss Dea hanya akan memberikan dua jenis kalimat, yaitu kalimat positif dan kalimat negatif. Di slide ini, Miss Dea akan menjelaskan contoh kalimat positif dalam Simple Present Tense. Nah, kalimat positif dalam Simple Present Tense sebenarnya seperti membuat kalimat biasa dalam bahasa Inggris. Hanya untuk kalimat positif dalam Simple Present Tense subjek, he, she, dan it, atau subjek yang jumlahnya hanya satu, maka kata kerjanya atau verbnya ditambahkan dengan S atau ES. Jangan lupa ya, ini wajib kalian tahu, sehingga membuat kalimatnya benar. Nah, contohnya di situ adalah yang pertama, dia perempuan makan coklat setiap hari. Dia perempuan adalah apa? She. Nah, kemudian makan adalah it, tapi karena dia perempuan adalah she, dan she harus memakai S atau ES dalam kata kerjanya, maka it-nya kita tambahkan dengan S menjadi its. Kemudian, coklat adalah coklat, dan setiap hari adalah everyday. Jadi, dia perempuan makan coklat setiap hari dalam Simple Present Tense yaitu, she eats coklat everyday. Kemudian, contoh yang kedua adalah, Arya pergi ke sekolah setiap pagi. Arya, itu jumlah di dalam kalimat itu ada berapa? Hanya ada satu Arya. Maka, jangan lupa, kata kerjanya kita tambahkan S atau ES. Di situ, go menggunakan ES ya. Jadi, kata kerja yang huruf belakangnya adalah huruf A, I, U, E, atau O, maka kita menambahkan ES di belakangnya. Sehingga menjadi Arya goes to school every morning. Nah, itu adalah contoh kalimat positif dalam Simple Present Tense. Kemudian, selanjutnya adalah contoh kalimat negatif dalam kalimat Simple Present Tense. Nah, kalimat negatif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata tidak. Misalkan, dia tidak makan nasi, dia tidak minum jus, dia tidak belajar. Itu adalah contoh kalimat negatif. Jadi, yang di dalamnya ada kata tidaknya. Nah, dalam kalimat negatif di Simple Present Tense, subject he, she, it, dan yang jumlahnya hanya satu, maka tidaknya menggunakan does not, atau disingkat doesn't. Jangan lupa ya. Kemudian, dalam kalimat negatif, subject I, you, we, they, dan yang jumlah subjeknya lebih dari satu, maka tidaknya menggunakan do not, atau disingkat don't. Jadi, kalian harus ingat, sehingga tidak salah. Misalnya ulang ya. Subject he, she, it, atau yang jumlahnya hanya satu, maka tidaknya menggunakan does not, does not, atau doesn't. Kemudian, jika subjectnya I, you, we, they, atau subjectnya lebih dari satu, maka menggunakan do not, atau don't. Contohnya, Kamu tidak makan coklat setiap hari. Kamu adalah you, maka tidaknya pakai do not, atau does not. Nah, pakai do not. Maka, kalimat bahasa Inggrisnya menjadi, you do not eat chocolate every day. Kemudian yang kedua adalah, Arya tidak pergi ke sekolah setiap malam. Arya, berapa orang? Hanya satu. Sehingga, Arya tidak pergi ke sekolah setiap malam, tidaknya menggunakan does not. Menjadi, Arya does not go to school every night. Atau, Arya doesn't go to school every night. Nah, itu adalah contoh kalimat negatif, dan kalimat positif dalam simple present tense. Misalnya harap, kalian dapat mengerti dan belajar lagi tentang ini ya. Nah, itu tadi adalah materi kita kali ini, mengenai simple present tense. Jangan lupa untuk dipelajari lagi, belajar lagi, latihan lagi, atau tonton video Miss Dia lagi, jika kalian masih belum paham. Nah, semoga kalian sudah paham ya, dengan simple present tense di materi kita kali ini. Kemudian, Miss Dia harap, kalian tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. So, thank you for your attention, thank you for watching my video, so, see you in the next material. See you later, bye-bye. Bye. Terima kasih.